Itu sepanjang jalan kita lihat ini kayak di film Moana. Oh iya, iya, iya. Hijau, iya bagus gitu. Terus saya lihat ini bukit-bukitnya juga kayak lapangan golf alami gitu. Dan Pulau Padar itu seperti apa ya dalam film Moana itu kan itu ibu yang marah gitu. Iya, Teviti. Teviti, jantungnya Teviti. Ya, mirip sama seperti Teviti gitu ya. Yang nggak ada cuma si itunya. Kemudunya. Komodonya nggak ada deh. Mabar Bicara Podcast. Bicara tentang Mabar. Selamat malam Pak Tom. Selamat malam. Luar biasa. Thank you banget sudah diundang. Lagi sibuk-sibuk. Eh ternyata ada yang kontak nih dari Mabar Bicara Podcast. Thank you Luis. Luar biasa sekali. Ya, saya pun mau bicara ya Pak Tom ini kita panggil beliau untuk malam ini Coach Tom. Beliau adalah founder dari salah satu platform yang menyediakan ruang virtual bagi para pelaku UMKM untuk belajar ya untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi agar dalam dunia usaha jangan cepat menyerah dan meraih kesuksesan. Saya baru temui beliau beberapa hari lalu dan langsung saya jawab pria dan luar biasanya bahwa orang Jakarta yang mau duduk di kursi plastik dan masuk di media kecil nih luar biasa. Medianya boleh kecil tapi profesional banget. Thank you. Terima kasih banyak Nelah Tom. Ini sedang liburan Pak Tom ya bersama keluarga di Labuan Bajo. Jadinya harus di, apa ya, repeat lagi nih. Harus repeat, pasti repeat. Kita survey dulu nanti nextnya kita ajak anak-anak untuk lihat. Explore gitu ya. Explore ya. Semua. Biar mereka melihat keindahan alam dari Labuan Bajo. Oke. Nah berbicara tentang kegiatan pelisiran ini. Selama di Manggarai Barat nih ya, tentunya Pak Tom ini memiliki testimoni yang tentunya kita sebagai tuan rumah nih ya, atau kita sebagai masyarakat yang ingin mendengarkan seperti apa nih keseruan liburannya Pak Tom bersama keluarga. Boleh diceritakan? Jadi waktu pertama kali mendarat, ya mendarat itu saya suka banget ada sesuatu yang cukup serius ditangani di Labuan Bajo yaitu ketika mendarat, langsung antigen. Oke. Jadi paling beda, gak ada satupun airport di Indonesia yang kita mendarat, bahkan sampai Bali pun yang cukup penting. Menjaga wisatawan untuk masuk ke Indonesia dan tidak tercemar, tapi Labuan Bajo ini satu-satunya yang menurut saya yang kita sudah dapat antigen, sertifikat vaksin. Mendarat, antigen lagi. Wow. Dan buat saya itu membuat kita di satu sisi sangat safe. Iya. Karena saya yakin bahwa turis yang datang atau ketika kita pergi berkunjung ke semua wilayah di Labuan Bajo, ini termasuk safe. Itu adalah satu tindakan yang menurut saya sangat bagus. Nah, lalu kemudian pelayanan di hotel, kemudian perjalanan juga sangat dekat ya, kemana-mana dari airport ke hotel kita dekat gitu. Karena kita belum eksplor lebih jauh lagi dari situ. Tapi saya melihat kesan pertama adalah bersih. Oke. Dan kita kaget, surprise juga. Ini tempat ini bersih banget ya. Bahkan istri saya sempat bilang, wow ini gak nyangka loh, bersih. Dan buat saya itu harus dipertahankan banget. Oke. Gitu, impression itu membuat saya sebagai pendatang atau orang yang baru pertama kali datang, itu impressionnya sangat-sangat bagus. Lalu kemudian tiba di hotel, lalu kemudian menjalankan kegiatan, kita sempat keliling-keliling ya ke Bukit Sylvia. Oh, ini pasti lihat sunset nih ya. Lalu ke local collection, kemudian ke Bukit Cinta nih sepertinya. Bukit Cinta kita gak tau yang mana, belum. Memang sesungguhnya Bukit Cinta dan Sylvia itu bertetangga gitu. Oh, iya, iya. Hanya semakin tinggi dia. Saya pas-pas masuk lihat Sylvia, wah saya bilang ini lihat ini aja udah, keren banget. Ini pasti ada yang lebih keren lagi. Dan benar, hari ini kita baru keliling-keliling beberapa pulau, ke Pulau Padar, kemudian ke Lohliang, Pulau Komodo, kemudian Pink Beach, Tako Makassar, sama Manta Point. Iya. Wah, senar keliling juga tuh ya. Luar biasa. Ketemu Komodo, ketemu Manta, sempurna. Ini sempurna, sempurna. Dan buat saya, ini adalah pengalaman yang luar biasa dalam satu hari. Pasti ini pasti masih banyak lagi yang bisa kita eksplor sebenarnya. Itu yang menurut saya sangat-sangat keren banget. Tapi so far artinya sepanjang perjalanan begitu ya, Pak Tom and family merasa bahagia begitu lah ya. Happy banget. Bercengkrama dengan alam yang luar biasa. Thank you. Itu sepanjang jalan kita lihat ini kayak di film Moana. Oh, iya, iya. Hijau, iya, bagus gitu. Terus saya lihat ini, bukit-bukitnya juga kayak lapangan golf alami gitu. Dan Pulau Padar tuh seperti apa ya, dalam film Moana itu kan, itu ibu yang marah gitu. Iya, Teviti. Teviti ya? Teviti ya? Ya, mirip sama seperti Teviti gitu ya. Yang gak ada cuma si itunya aja tuh. Komodonya. Komodonya gak ada di Moana. Makanya dia itu apa ya, spesies langka gitu ya. Makanya menjadi ya, sahabat norbicara, bahwa memang Komodo itu ya, sebagaimana kita ketahui, the only one on earth gitu ya. Which is you can all, apa, find it in Komodo National Park gitu ya. Oke. Sahabat norbicara ya, sebagaimana di awal disampaikan bahwa, Coach Tom ini adalah influencer ya, para vira usahawan ya, usahawati seluruh tanah air, agar berusaha dengan penuh semangat gitu ya. Bagaimana mindset kita diubah, bagaimana semangat kita dirawat gitu ya, agar segala tantangan itu menjadi steps atau proses menuju atau meraih kesuksesan yang dinanti-nanti gitu. Oke, kalau melihat Labun Bajo nih Pak Tom, dari perspektif Pak Tom as a coach gitu ya, usaha-usaha atau peluang gitu ya, yang kiranya itu bisa diraih atau bisa dijalankan ya oleh orang-orang muda gitu ya, kita-kita warga Labun Bajo gitu. Apa saja nih Pak Tom dari pengamatan selama beberapa hari nih? Baik, kalau melihat secara umum kita lihat dari apa yang sudah ada dulu. Yang sudah ada ini kan pariwisata, lalu kemudian objek-objek wisatanya, banyak travel agent juga. Pertama adalah bukan apa potensi yang harus kita kembangkan di wisatanya, di bisnisnya, di Labun Bajo. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari travel, itu to the next level. Menurut saya itu akan membuat pengalaman kita yang luar biasa tadi, itu lebih luar biasa. Pertama adalah dari segi storytelling. Jadi, mengapa tour ke China itu nggak pernah sepi? Orang itu mau balik ke sana lagi, ke sana lagi. Segala sesuatu yang ada di sana, itu ada story-nya. Satu, setiap batu itu ada story-nya. Story itu untuk seorang turis adalah oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kita nggak bisa membawa foto, lalu dikasih tunjuk ke semua orang, tapi kita bisa beritahu story tentang Gwilin, yang dulunya itu adalah kurah-kurah, lalu kemudian dibunuh, lalu kemudian menjadi batu. Misalnya contohnya seperti itu, it's a story. Tapi di situ juga mereka menceritakan begitu banyak background story, sejarah, history, bukan hanya mitos, tapi juga sejarah, real sejarahnya. Nah, kalau teman-teman di Labuan Bajo yang hari ini sedang menjadi sentral perhatian, itu ditingkatkan kualitasnya, menurut saya sangat luar biasa. Misalnya, kita bisa berbisnis secara masif, kita bisa dapat income yang cukup besar, tapi ketika misalnya tadi saya ke Komodo Island, lalu kemudian bisa mendapatkan cerita yang menyentuh, yang emosional tentang Komodo, menurut saya pasti lebih powerful. Ya, misalnya tadi, kalau kita nggak tanya, ga itu nggak cerita. Tapi kalau misalnya mereka di-educate, mereka dibangun storytelling-nya, apa yang, apa ya, talking point-talking point yang harus disampaikan, karena intim kan, antara kita dengan guide itu berjalan cukup panjang. Cukup panjang. Jadi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mendapatkan banyak upselling dari guide-guide ini untuk kepentingan Labuan Bajo atau bahkan flores secara keseluruhan. So, menurut saya itu poin-poin yang menurut saya boleh di-upgrade. Saya kasih satu contoh. Kalau misalnya kita kelola para guide ini, kita ajarkan mereka, jangan memberikan the shortest trip. Mereka menawarkan, ada long trip, ada medium trip, ada short trip, ada super short trip. Dan mereka merekomendasikan super short trip. Memang akan ketemu beberapa, satu atau dua komodo untuk taking photo, tapi opportunity untuk telling the story itu hilang. Karena waktunya, durasinya terlalu endang. Padahal kita punya waktu. Bisatawannya punya waktu. Punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, it's a different story. So, let's say ambil medium trip yang 40 menit, menit, mereka bisa telling story about the island. Mereka bisa tell the story about mitos bahwa kita dengan komodo bersaudara. Oke. Jangan komodo itu yang kedengeran cuma dangerousnya aja. Oke. Karena yang kita dengar pada saat pertama kali di kapal itu, atau di mana di tiba di pulau komodo, nomor satu, jangan ayun-ayunkan barang. Itu satu. Yang kedua, kalau lagi hide nggak boleh, harus kasih tahu. Lalu kemudian komodo ini sangat unpredictable. Jadi, nggak boleh terlalu dekat, dan kalau mereka males itu, itu adalah taktik. So, kita sudah punya nuansa yang horror terhadap komodo. Padahal, kita bisa dapat banyak sekali story tentang komodo, kalau memang waktu untuk berjalan itu banyak. Yang kedua, guide itu punya banyak advantage untuk membantu pebisnis lokal yang ada di pulau itu. Oke. So, let's say misalnya, si guide ini bisa meng-endorse toko-toko lokal. Sementara guide itu nggak ada meng-endorse sama sekali. Kalau misalnya guide itu bisa meng-endorse, misalnya pulau komodo ini punya banyak pengusaha lokal yang hidup hanya dari turis. dan mereka nggak bisa jual ke kota. Mereka nggak bisa melakukan apa. So, if you can help them membeli satu, dua baju atau atau any souvenirs, it will help. Oke. Gitu. It's nothing buat turis, it's something buat the locals. Yes. Tapi itu nggak muncul. Itu nggak masuk. Ya. Kemudian, ada banyak souvenir, kayak misalnya tempelan kulkas, atau mungkin komodo dari kayu. Kalau mereka bisa tell story about itu aja, ini dibuat dari kayu apa? Siapa yang membuat? Kenapa dibuat? Berapa lama dibuat? Berapa lama dibuat? Kenapa harus bawa souvenir ini? Kenapa harus ada di rumah kita? Apa simbol yang dibawa dari souvenir itu? Kalau itu dibawa atau itu diceritakan, saya jamin toko itu pasti laris. Pasti laris. Dan nggak perlu menawarkan terlalu banyak. Nah, yang jadi problem adalah, kalau guide-nya tidak memberikan endorsement, pemilik toko harus fight untuk bisa menjual. Dan ketika mereka menjual, mereka fight untuk menjual, they are disturbing the tourists. Kalau they're disturbing the tourists, turis akan good impression ngeliat komodo, bad impression saat pulang. Interaksi dengan orangnya itu. Ya, impression pulangnya itu bad impression. Wow. Jadi, apa yang kamu pikir? Well, ini adalah you know, ini adalah your testimony dan saya benar-benar setuju. Ya, artinya memang memiliki power itu ya, dari storytelling itu. Dan itu yang menjadi sesuatu yang mestinya diperbaharui nanti. Benar. khususnya teman-teman yang menjadi communicator gitu, interpreter ya, dari destinasi yang ada di Pulau Komodo. Saya sepakat ini, memang interpretasi atribut dari daya terkisata yang ada di Taman Sunil Komodo ini, itu yang perlu ditingkatkan gitu ya. Dengan demikian, adanya koneksivitas gitu, antara satu aspek dengan yang lainnya. Tetapi poinnya, dimana di sana nantinya akan menciptakan zone yang nyaman dan berkesan bagi para pengunjung. Benar. Jadi tempat Pulau Komodo ini harus diciptakan sedemikian rupa untuk orang berbondong-bondong belanja. Bukan mereka dipaksa untuk membeli. Kesannya dalam tanda kutip dipaksa. Tapi itu memang pekerjaan yang menjual actually. Memang pekerjaan menjual. But it could be easier kalau para guide itu bisa spend time to promote the product. Oke. Kaos. Kaosnya dari mana? Apa yang spesial dari kaos itu? Designnya. Kenapa desainnya seperti itu? Oke. Jadi tell the story about the design. Ya. Komodo yang digambar. Kalau kita bisa Pak, Bu, sini Pak. Saya kasih tunjuk ada satu gambar Komodo. Ini adalah Komodo. Namanya siapa? kita bisa tell the story. Gambarnya itu dimasukin ke dalam foto ini. Ya kan? Ya. So, kalau you beli ini this is so unique dimana kalau lo beli ini stoknya cuma sekian. Gak ada lagi dimana-mana. Gak bisa beli di Labuan Bajo. Maksudnya di kota tuh gak ada. Gak ada. Hanya di sini. Hanya ada di sini. You walk out dari sini you cannot go back. And when you go back you spend 1,3 juta untuk the whole trip. Betul gak ya? Iya betul. The whole trip. Lo bayar berapa untuk itu? Itu adalah negotiation point yang sangat-sangat leverage buat seorang guide. Gitu. Nah, kalau di educate seperti itu mereka saling membantu definitely guide pun akan dapat tip. Guide pasti akan dapat tip. Kenapa? Karena so impressed. So impressed. I learn so much about the place. I learn so much about the place. So, jadi kalau misalnya kita begitu datang lalu kemudian dibilang Bapak Ibu terima kasih Anda sudah selamat datang di Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah tempat yang begini-begini-begini-begini. Mohon perhatian untuk tidak begini-begini ini. Selalu harus berdekatan dengan dengan guide Bapak mau pilih trip mana? The long trip short trip medium trip atau the the shortest shortest trip rekomendasi saya mereka merekomendasikan kita shortest trip aja. Karena disini ketemu ada beberapa Komodo. Di tempat lain saya sudah keliling-keliling nggak janji bisa ketemu Komodo. So, kalau itu impressionnya then turis akan merasa oh ternyata memang sudah nggak banyak Komodonya. dan kebanyakan Komodonya lagi tidur. There's no explanation kenapa Komodonya tidur. Iya kan? Nggak ada explanation nggak ada apa nggak ceritakan tentang habitatnya tentang makannya makannya berapa kali sebulan nggak ada informasi mengenai ini yang saya dapat hanya Komodo itu ganti kulit terus gitu. Coba itu aja. Tapi so many information yang bisa kita sebenarnya bisa di eksplor. Dan dan ketika story itu muncul di berbagai titik si guide ini benar-benar appreciate turis ini untuk hadir maka banyak hal yang bisa dibangun. Bahkan pedagang bisa kerjasama dengan guide untuk getting commission untuk setiap kaos yang dijual souvenir yang dijual dan seterusnya dan seterusnya. Oke. We can also tell story about the seller itself. Oke. pedagang ini siapa? Ibu ini siapa? So itu akan membantu sekali enhancing the quality of experience. Sebelum kita berbicara tentang potensi-potensi lainnya. Gitu. Wow. Memang sahabat warbicara dengan peningkatan status destinasi perwisata Labuan Bajo kita mencintai komodo sebagai the world healthy side gitu ya which is apa sekarang sudah dipredikatkan sebagai destinasi perwisata kuliah dunia atau super premium maka kemampuan interpretasi pelayanan kepada wisatawan gitu ya itu juga harus super premium gitu ya dan ini menjadi otokritik sesungguhnya terhadap semua para pelaku perwisata tanpa terkecuali gitu ya khusus yang di Labuan Bajo bahwa the storytelling it has a power untuk menciptakan ya testimoni atau impression ya dari wisatawan yang melakukan kunjungan ke destinasi kita gitu ya dan lebih khusus ya testimoni ini ditunjukkan untuk teman-teman pengelola maupun pelaku ya yang ada di Taman Nasional Komodo ya semua mereka adalah teman saya Pak Coach Tom ya I'm really appreciate ya for apa ya the information the truth ya information yang sudah dibagikan dan ini tentu membagi apa ya mengingatkan kami gitu ya semua bahwa hal-hal seperti ini perlu diperbarui perbaiki sehingga dengan demikian status Komodo yang super premium ini berimbang dengan pelayanan kita sebagai Tuhan rumah yang juga super premium begitu terima kasih